Pandemi COVID-19 dikhawatirkan akan menjadi memantik konflik horizontal di antara masyarakat. William Prakarsa, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau JARI 98, mengajak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Sitkam Tipmas, agar suasana nyaman dan kondusif dilampir keadaan 2020, dan jadikan wabah virus COVID-19 sebagai musuh bersama. Pada asalannya, kita sama-sama perang dan kita kampanyekan itu. Yang pertama, tadi kita perang terhadap COVID-19. Yang kedua, kita jaga Sitkam Tipmas. Jadi nggak lucu kalau benturan, 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 dan benturan. Hal ini disampaikan Willy di Medan Sumatera Utara saat konsolidasi nasional JARI 98. Pilkada 2020, Willy menganggap sebagai turnamen bukan merebut kekuasaan. Namun yang menarik, jika kita bicara soal Sitkam Tipmas, sudah pasti banyak yang pusing. Mengingat Sitkam Tipmas berkesan sebagai lahan basah yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia yang kuat dalam kesatuan dan kesatuan. Anggaplah ini sebagai turnamen. Yang pertama, kita yang harus wajib untuk kita perangi adalah COVID-19. Ini yang disebut musuh paling berbahaya. Oleh karenanya, Willy meminta kepada Presiden Joko Widodo, yang bermain dalam peta politik, baik itu oknum berjabat atau jenderal sekalipun, segera copot. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah keamanan dan kenyamanan.